hehehe Maafin Mama Fie Mama gak bisa bagaiin sampai sebesar ini bisa Belum bisa bagaiin dulu Fie Hai Mbak Risa Apa kamar? Aduh maaf, suara aku habis kok Iya kenapa? Jadi sedikit sedikit sedikit? Sibuk, Alhamdulillah. Masih ada kesibukan. Seumur usia aku ini masih ada kesibukan. Masih muda kali, Mbok. Makanya masih muda. Masih muda, aku ketawa terus. Alhamdulillah. Jadi senyum itu menyembuhkan ya? Senyum itu menyembuhkan, senyum itu ibadah. Jadi aku dapat, apa nih? Aku dikunjungi sama Mpo M. Aku baru kali ini loh, nyari Mba Risa itu, maksudnya pengen ke physiolog. Itu bagus kali ini, seumur-umur aku. Belum pernah ya? Belum pernah. Kenapa tiba-tiba mau ke psikolog, Mbok? Karena aku sih orang pintar kan. Ya betul-betul. Mirip-mirip lah kadang-kadang psikolog sama orang pintar ya. Tapi kan psikolog katanya lebih ke hati, lebih mendalami, lebih tahu curahan hati kita. Kita tuh bagaimana gitu kan. Aku sih selama ini yang aku curahin itu banyak banget masalah dari aku kecil. Aku tuh gak pernah bahagia gitu. Kenapa Mbok? Atau kalau boleh tahu dulu sekarang ini berarti kalau kita maju ke depan dulu gitu Mbok ya. Mbok ini sekarang berarti anaknya ada? Tiga. Tiga. Siapa aja tuh urutannya kalau aku boleh tahu? Fitriya. Fitriya itu usia? Fitriya 25. Yoga 23 jalan 24. Ulvi 22. Berarti... Ulvi cewek ya? Cewek. Berarti dua cewek satu cowok ya. Oke. Terus itu bagaimana hubungan dengan anak-anak? Nah itu hubungan sama anak yang tidak pernah. Karena dari awal aku menikah sama lo bagi anak-anak itu udah tidak bahagia. Dari bakter ekonomi. Dari ekonomi itu sangatlah aku harus bekerja. Suamiku gak kerja gitu kan. Jadi habis anak aku yang satu aku kasihkan orang. Yang mana nih? Dari tiga. Fitri itu yang nomor... Dari satu. Dari aku masih dalam perut udah diminta orang karena hidup miskin kan. Hidup susah miskin sampai untuk melahirkan aja kayaknya udah gak bakal punya uang. Itu kan dari pihak keluarga suami juga gak setuju. Dan tidak ada bantuan apa-apa gitu. Jadi dari dalam perut pun udah diminta sama orang lain itu untuk dia gitu kan. Akhirnya aku... Tapi yang minta ini ekonominya lumayan lah bisa dipercaya ya. Ekonominya gak punya juga. Tapi aku tidak menjual anak. Saya tuh tidak pernah menjual anak sampai orang berpikir aku menjual anaknya. Karena aku gak bantu dia karena kan dia orang itu gak punya juga tukang sayur. Aku kasih anakku Fitriya dari bayi umur 15 tahun aku rusuhin dulu. Karena aku gak mau. Tadinya mau ceprot lahir diambil aku gak mau. Jadi nenek dulu ya lah ya. Di saat itu ada dua orang yang mau ngasih anak. Mau ngambil anakku satu dengan harga ngasih rumah dengan uang 290 juta. Dengan rumah satu. Kalau itu anak itu perempuan gitu kan ya. Satu lagi tidak ngasih apa-apa di kehidupannya. Kehidupannya biasa-biasanya yang tukang sayur. Tapi dia akan bisa ketemu aku di usia nanti pas udah gede. Aku milih yang ini dong. Bisa ketemu yang ini uang aku gak pilih. Kalau aku milih uang mah udah aku jual. Dari yang ini aja. Aku gak bisa ketemu sampai sekarang. Akhirnya aku kasihi ke tukang sayur itu. Tapi ingat janji dia juga. Jadi tidak bisa ketemu anak? Tidak bisa ketemu sampai aku yang cari sendiri. Dari petunjuk Allah. Dari petunjuk yang aku dapetin. Aku berhasil ketemu tanpa alamat. Aku ketemu rumah dia. Sangat cantik putri aku. Sudah umur 24 tahun. Udah S2 sekarang ya. Tapi dia gak mau ngakuin aku. Karena aku malah disalahin sama dia. Kenapa aku dibuang waktu kecil gitu. Kenapa? Kan katanya anda eksis banget di akunku sih. Saya malu punya ibu seperti anda. Ya sudah. Aku sebagai orang tua emang aku pernah salah ya. Aku udah. Aku tenang-tenangin. Aku happy-happy aja ya udahlah. Bukan aku gak mikirin. Maksudnya. Tetap mikirin anak. Tapi. Anaknya dari orang. Dan anaknya itu udah. Udah. Tidak mau dianggap. Aku sebagai ibunya. Dia kenal aku. Dia. Dia tahu aku ibunya boleh bersyukur. Gitu kan ya. Ya sudah lah. Gitu kan ya. Gak apa-apa. Kalau anak kedua dan ketiga. Yoga nurut. Kalau yang laki nurut. Yoga itu masih ikuti rumah neneknya kan. Di rumah ibu aku. Ulvi juga baik sebetulnya. Awal-awal baik. Tapi setelah dewasa. Setelah umur. Dia 21. Kemarin tuh. Kenapa dia berubah. Yang saya suruh jadi artis. Maksudnya kan dia punya wajah cantik. Anakku kan. Cakep-cakep anakku kan. Dia punya wajah cantik. Dia punya badan bagus gitu kan ya. Pi gimana terusin ikuti mama aja. Gitu kan ya. Upi bisa gak jadi artis. Itu jadi main sinetrol aja. Tapi mama ajarin acting gitu kan ya. Oke-oke aja deh pertama awal. Tapi pas dia ketempat casting. Dia down. Dia gak mau. Dan dia langsung musuhin aku. Dan dia langsung disitu aja. Langsung katanya. Saya tidak mau ikuti ngincak rumah saya. Saya itu bukan mama saya. Saya tidak sekuat mama katanya. Saya tidak bisa kayak mama. Jadi mama jangan maksanya. Saya alesannya itu doang katanya. Tidak mengakui saya anak. Tidak mengakui saya ibu lagi. Jadi sekarang. Dia pergi dari saya. Keluar dari rumah. Emang dia udah kos sendiri di Jakarta. Kan aku di Cibubur. Dia lebih kos cepat kerjanya kan. Dan dia sekarang hidupnya katanya lebih tenang. Gak ada mama. Gitu kan ya. Aku sebagai orang tua. Ngalah lagi. Tapi asal muasal. Akhirnya gitu. Bisa ada terlibat di dunia artis. Gitu empo. Maksudnya kan. Nah itu maksudnya. Awal masuk penonton. Awal masuk penonton. Aku tuh rumah tangga. Sama punya ulgi itu susah banget kan. Aku punya uang. Lagi itu jaman berapa. Lagi itu jaman seribu. Apa. Apa. 2000. 5000 lah ya. Tahun berapa tuh empo. Tahun 2006. 2006. 2006. Aku jalan naik metro mini. Tanpa tujuan nih. Atau memang udah tau. Mau kemana. Aku mau nonton itu. Aku mau ikut bomba audisi gongsew lah gitu. Oh ya ampun. Kupas boong pake gigi. Aku ngajep Ulvi masih kecil. Ulvi kan lahir kan lah. Kenapa kok terpikiran audisi ini ah gitu. Ulvi yang nyuri. Mama ikut aja ma. Kita punya kebiasaan apa. Berdapat duit mah banyak. Gitu kan ya. Oh ya aku mau ikutnya. Kupas boong pake gigi. Suami ikut? Engga. Suami ga ikut. Aku berdua Ulvi masih kecil. Aku genung-genungan ya. Sampai sana tutup audisinya. Nanti balik lagi hari minggu depan. Nah aku liat tuh disitu ada penonton banyak gitu kan ya. Aku tanya. Aku tuh orangnya sama orang cuek gitu ya. Nanya-nanya. Eh kamu ada acara apa? Ini mbak nonton lenong. Gitu kan. Nonton lenong nyong. Nanti dibayar 15 ribu. Katanya gitu kan. Dipotong agensi. Jadi cuma liat 10 ribu. Ada penasih kotak gitu kan. Oh boleh dia deh. Boleh untuk okos pulang kan ya. Lumayan gitu kan. 10 ribu. Iya. Akhirnya aku nonton kan. Sama Ulvi berarti. Iya. Nonton. Ulvi aku ternyata di belakang ga boleh. Enak kecil kan di TV kan. Terus dia sama siapa? Aku harus pake hijab lah gitu. Aku tuh berhijab baru lagi. Dulu juga aku ke TV itu pertama pake hijab. Terus aku lepas gitu. Aku nonton ketawa. Ulvi ada yang nemenin. Tapi ga nangis nih. Diem aja gitu kan ya. Tepok-tepok gitu. Pada seneng artisnya. Eh besok karena aku gampang digodain. Jadi gampang digodain gitu kan ya. Jadi langsung i-catching gitu ya. Digodain masuk ke TV ketawanya kan namanya giginya begini ya. Ah jadi orang lucu. Jadi ketawa ngeliat saya. Kadang ngeliat saya juga gitu. Stok shot kan namanya. Stok shot gitu kan ya. Itu gembira banget dapet uang segitu. Nah pas satu bulan dua bulan jadi penonton. Aku naik in frame. Kenapa bisa tiba-tiba ada in frame? Diajak sama kreatifnya. Tuh lucu tuh orangnya kata gitu. Ajak aja gitu. Waktu di dalam pertamanya WC umum. Dia ada penumbang WC umum aku. Dibayar 50 ribu. Ya Allah kirang. Bisa masuk TV dibayar 50 ribu. Ya Allah dari 10 ribu ke 50 ribu. Kalau 10 ribu gue malatan bayarannya. Tetep-tep. Ya tapi maksudnya naiknya gitu ya. Naik tuh dari 50 ribu. Lama-lama tuh bagus tuh. Diajak dari 50 ribu naik ke 150 ribu. Di 50 ribu naik lagi 300. Katanya-katanya ratingnya bagus. Lucu. Kadang kan aku berteman banyak. Jadi orang-orang itu tau aku dulu siapa. Dulu itu aku tukang kue. Dulu jual-jualan di. Jadi ngajakinlah teman-teman nih. Iya. Jadi orang udah tau saya tuh udah lama. Sebelum saya besok TV orang udah kenal saya. Alhamdulillah dari 2000. 250 ribu. Masih in frame? Aku bercerai. Bapaknya Wofi cemburu disitu. Karena anak buahnya kan cakep-cakep anak buahku penontonnya. Kita berantem terus aku ngajak Wofi. Sampai aku di KDRT. Di depan orang-orang aku selalu dipukulin. Aku diem. Ditojok, dipukul, ditendang. Di depan harta-harta aku diem. Maksudnya gak mau ngalah. Tapi yang lain kalau lagi kayak gitu. Pak Harta diem aja mpok. Siapa? Maksudnya kan di depan orang-orang tadi. Iya. Karena aku nyadar. Suami aku lagi itu kan. Bekas kecelakaan. Suami aku lu pernah di apa. Pas lagi jadi supir. Di jalan baru itu dirampok. Dirampok semua. Di enam jahitan. Ini kuku-kuku. Semenjak itu berubah perilakunya? Berubah. Berubah. Perilakunya berubah. Gitu kan dia sering. Dulu kan aku pernah. Maaf nih aku ulang-ulang aku nyumpain suami. Dulu kan suami aku emang sering pada RT ya. Sering gumpukin aku waktu rumah tangga. Anak masih kecil gitu. Hamil pun aku pernah digumpukin. Aku gini. Berdoa gini. Nanti sewaktu-waktu. Kamu akan dapet balasannya. Gimana rasanya kalau orang dipukulin. Gimana sakitnya orang dipukulin. Kamu akan ngerasain. Saya cuma berdoa begitu doa. Tiba-tiba dia kerja. Bukan aku mau nyumpain suamian. Dari situ aku sadar bahwa doa seorang istri itu sangatlah ampuh gitu kan. Suami aku dipukulin apa dirampok. Dipukulin. Di dalam mobil kukunya dicopotin. Ininya enam jahitan semuanya. Aku dikabarin. Jadi udah masuk ke rumah sakit. Aku cuma begini. Di antara sedih dan kesel. Ada gitu kan. Ini sering gebukin aku dulu kan. Sama rumah tangga dua belas tahun aku di gebukin. Tapi aku gak pernah ngelawan. Aku diem. Aku kuat gitu kan ya. Demi anak-anak gitu kan ya. Akhirnya 2007. Aku sampai 2007. Akhirnya memutuskan mau bercerai. Karena udah gak tahan. Aku bercerai. Karena setiap aku kerja. Diparani. Dikebukin. Dimarahin. Ditarik-tarik di para orang. Akhirnya terakhir. Aku acara. Ada Mas Tukul. Ada Rafi Ahmad gitu ya. Dia marahin aku. Dia narik aku. Aku tonjok matanya. Aku tonjok. Puak. Terakhir dia gak pernah datang lagi kesitu. Aku baru ngelawan kesitu. Karena aku malu. Baru kemudian majuin gugatan cerai nih. Ya aku minta cerai. Dan dia bawa Ulfie. Aku bawa Yuga. Satu-satu anaknya dibawa. Ini kesepakatan siapa yang ikut siapa. Ah Ulfie ikut bapaknya milih. Saat itu Ulfie milih bapaknya. Kalau Yuga udah sama neneknya. Tapi kalau lagi dalam proses. Melakukan kekerasan rumah tangga ini. Ini depan anak-anak. Terus anak-anak gak. Diem aja. Cepat mama. Tapi mereka pernah gak. Menanyakan entah ke mamanya. Atau ke papanya gitu. Kenapa sih mamaku dipukulin. Kenapa gitu. Anak aku semua diem. Atau sudah terlalu takut kali ya. Iya. Jadi dari kecil mereka udah. Udah trauma kali ya. Udah ngerasain gimana. Ulfie juga. Kalau definisi kebahagiaan tuh buat. Empok Eli apa sih. Sebenernya kalau. Kan kita tiap orang. Yang namanya kebahagiaan itu. Soalnya kan subjektif ya. Tiap orang beda-beda. Ada aja yang kalau ditanya. Mungkin kita harus mendefinisikan aja gitu kali. Yang namanya kebahagiaan buat kita tuh apa. Kebahagiaan itu ya dari suami. Ya gak pernah ada yang. Kan aku pas cerai sama punya Ulfie. Gak bahagia 12 tahun. Itu perceraian pertama. Pertama. Terus kedua ketemu bagus. Di 2000. 2012. Awal aku ketemu bagus. Akhirnya menikah. Ada gangguan juga. Kenapa waktu itu? Ternyata dia suka laki-laki. Oke. Akhirnya aku cerai. 2012. Akhir. Sebelum. Aku Agustus. Cuma 6 bulan aku nikah. 6 bulan aku cerai kan. Di akhir 2012 aku ketemu lagi dengan suami aku. Yang jadi suami aku Aldo. Itu aku sangat cinta sama dia. Aku sangat sayang banget. Apa yang bikin cinta? Dia romantis. Dia romantis. Tapi sayangnya kita beda agama. Tapi saat menikah sama aku dia masuk Islam. Menikah Islam. Tapi setelah aku dijadiin istri ketiga. Aku bahagia jadi istri ketiga. Aku karena dia jujur. Aku punya istri begini begini. Udah aku mau. Gak apa-apa. Karena dia ganteng. Tapi dengan istri yang pertama dan kedua saling kenal nih? Aku kenal istri yang pertama. Ternyata begitu berjalan di istri ketiga itu dia pacaran lagi. Dan hamilin orang. Dengan hamil orang dia lewat Twitter. Dia nge-DM lewat Twitter dan lewat BBM. Si perempuan ini. Nge-DM aku. Bahwa aku ini udah hamil 2 bulan dari Aldo. Dan Aldo aku aja ngomong baik-baikan. Aku dewasa ya. Ngomong langsung marah-marah. Aldo nikahin dia. Itu anak kamu. Gak apa-apa nih. Kata dia. Kok kamu begini? Gak apa-apa. Kamu pulang ajak nikahin dia. Kamu tanggung jawab itu anak kamu. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kata-kata yang ngerti. Kasi uang, saya kasih uang. Untuk ke Jawa. Uangusin. Dia nikahin dia. Tanggung jawab sama orang tuanya. Coba kurang baik apa. Kusususun bersahak. Dicita aku sama Aldo ya. Tapi, setelah dia menikah sama Indah itu. Indahnya yang berubah-ubah jadi galak. Jadi jahat sama saya. Saya suruh ninggalin aku setelah anak lahir. Kurang apa saya sama dia. Padahal saya udah mengalah ya. Saya menikah duluan. Dan Aldonya kembali ke agamanya lagi. Indahnya masuk ke agama dia. Aku minta cerai dong. Jadi cerainya gara-gara agama, di 2013 aku cerai sama Aldo, di 2015 ketemu Feri. Feri anak buahku sendiri. Agak cukup lama nikah sama dia ya, setahun setengah. Cemburuan sekali orangnya. Selalu ribut, 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 ada aja. Dan terakhir-terakhir dia pun selingkuh sama perempuan. Karena aku sering ke luar kota, karena aku harus ikut-ikut kampanye, ikut bantuin orang, ikut kemana. Ternyata dia selingkuh. Sama Irfan. Dan aku berpisah di awal 2019, kalo gak salah ya. Ngejomblo sampe sekarang. Dapet lagi berdua minggu kemarin. Terus lebih mudah lagi, Mpo? Aku masih pusing masalah anak aku, kan. Ulfie masih ngambek kan. Ulfie masih ngambek. Harus... Aku ngomong umroh nih, Januari ini. Sebelum umroh, aku minta si anakku balik sama aku, minta maaf. Tapi kalo misalkan ada apa-apa, kita gak ketemu lagi namanya. Kita kan gak tau, umur jodoh maut semua kan di tangan Allah. Jadi, sebelum umroh tuh aku minta ketemuan aku dulu itu aja. Tapi, maksudnya dari tadi cerita sama Mpo, kan kehidupan Mpo ini luar biasa banget ya Mpo ya. Dari kecil penuh perjuangan, kemudian pada saat bersuami juga sempat ada KDRT gitu ya. Itu semuanya diceritakan tanpa menangis, kecuali cerita mengenai anak-anak gitu ya. Kayaknya kalo khusus anak-anak tuh rasanya mungkin... Karena dari tadi aku gitu ya ngeliatnya tiap kali kita ngomongin anak gitu ya. Pasti tuh mulai nangis gitu ya. Tentara yang lain-lainnya tuh buat Mpo tuh ya dipukulin, harus jualan kue waktu kecil itu cuma... Enggak, aku gak. Itu perjuangan hidup kan. Kalo itu kan perjuangan hidup. Harus hidup kan. Tapi kalo anak kan gimana sih darah daging sendiri. Kita ngelahirin juga untuk ngelawan kerendang nyawa gitu kan ya. Tapi kok sudah paling besar anakku begitu. Aku ngelahirin aja sampe gak punya duit. Nebus-nebus rumah sakit tapi ngutang-ngutang lah gitu kan ya. Cuman kok anak gak ada. Itu nang saksiannya sama ibu yang nyari uang sebagai... Aku jadi uang sendiri loh. Tidak pernah dibantu sama laki-laki. Jadi dia kecil habis gede-seginya. Aku jadi uang sendiri. Poh mau gak Mpo? Ini kan mumpung ada wacananya ya. Nulis surat cinta buat Ulfi. Ntar kita hadepin ke kamera. Insya Allah Mpo bisa. Dari kata-kata aja deh. Atau tulis sedikit aja paling gak. Ya boleh ya. Ntar mana? Ah ini ada. Nanti diakhiri tanda tangan dari Mpo-nya. Mamanya. Dikit aja gak apa-apa mungkin buat Ulfi. Waktu lebih sakit paru. Flag paru. Waktu umur 6 tahun. Harus bolok balik rumah sakit. Bolok balik rumah sakit. Aku yang bawa dia sampe sebu. Bapaknya gak pernah bawa dia ke rumah sakit. Aku yang bawa naik motor. Aku bawa jahit. Aku ikat. Pakai kain. Pus. Tapi dari tulisan ini ya Mpo ya. Ngelihatnya Mpo ini memang energinya luar biasa loh. Coba lihat tuh. Nih biasanya kalau tulisan yang naik ke atas. Biasanya energinya tuh banyak gitu. Malakuin apa aja gitu kan. Terus Ulfinya gede sendiri. Ulfi memang panggilan manggil banget gitu. Pengen manggil gitu. Ya gitu. Mau dibaca gak sambil lihatin ini gini aja Mpo? Biar kelihatan. Ulfi. Mama inget waktu Ulfi sakit. Lagi itu 6 bulan. Mama yang mau bawa kamu ke rumah sakit. Sampai kamu sembuh. Mama boncing. Kamu naik motor. Mama ikat. Pokoknya. Harapan mama. Semoga Ulfi inget mama terus. Duh begitu aja. Duh begitu aja. Dengan kata-kata ini gak bisa lah. Dengan perasaan seharusnya ngomongin sih. Tapi iya buat Mpo, buat Ulfi gitu ya. Selalu ada dua cerita memang. Selalu ada dua sisi cerita. Dan setiap sisi itu pasti merasa yang paling benar. Tapi kata orang-orang masa ini jangan boleh diungkit. Karena itu hak orang tua. Karena aku pernah ungkit. Ulfi kamu tuh pernah begini. Gak boleh ungkit-ungkit aku sama orang-orang. Jangan ungkit. Lu kan orang tua. Lu udah harus emang tugasnya sebagai orang tua begitu. Nah terus tugas sebagai anak orang tua bagaimana? Orang-orang. Jadi Ulfi tuh makin mangkak gitu. Karena kan memang selalu banyak sisi dalam kehidupan. Ada memang yang merasa bahwa. Ada mereka-mereka yang menganggap bahwa. Percaya bahwa ya tugas orang tua memang seperti itu. Apakah kemudian dapat balasan dari anak atau tidak. Itu lilahi talah kan gitu ceritanya. Iya. Ada juga yang menganggap bahwa. Punya keyakinan bahwa ya kita harus sama-sama berbagi nih. Balance kan. Seimbang gitu kan. Ayo gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi gak ada yang benar-benar gitu kan. Satu sisi yang paling benar itu tidak ada. Selalu ada banyak sekali sisi dalam setiap cerita. Termasuk dari sisi cerita Mpo dan Ulfi. Mpo pasti ada benarnya. Ulfi juga ada benarnya. Mpo ada salahnya. Ulfi juga ada salahnya. Nah ini bagaimana sebenarnya dicari jalan tengahnya. Misal mungkin Ulfi mau ketemu di tengah. Untuk stop tidak lagi melakukan apa-apa yang mamanya gak suka gitu kan. Mamanya juga mungkin ketemu di tengah. Untuk stop melakukan apa-apa yang Ulfi tidak suka. Seperti mungkin waktu itu pernah ya Ulfi mengatakan bahwa dia gak suka. Kalau lebih ungkit-ungkit melulu gitu. Kesana kok kayak aku tuh punya utang sama ibu gitu kan. Ibu kandung. Aku bingung jadi harus kemana ya. Kalau mau untuk lebih relax gitu segala macem. Tenang gitu ya Mpo ya. Maksudnya lebih ringan gitu rasanya. Kalau saya terapi hipnoterapi sedikit boleh Mpo. Jadi bentuknya seperti kayak relaksasi aja gitu. Untuk lebih fokus mudah-mudahan nanti lebih ringan pada saat pergi ke umroh ya. Amin ya. Mpo duduk yang paling enak aja Mpo. Kakinya mau naik juga gak apa-apa Mpo. Yuk. Kalau sudah tutup kedua kelopak mata Mpo. Rila. Ya tutup. Kayak orang boboan. Arahkan seluruh perhatian pada kedua lubang hidung. Tarik nafas. Buang nafas. Sudah terlalu lama Mpo berada pada kondisi yang tidak nyaman. Sudah terlalu lama juga Mpo harus selalu bekerja. Saat ini selama beberapa saat ke depan. Tenang aja. Relax. Walaupun menyadari kita di dalam ruangan yang mungkin ada orang lain. Tapi izinkan diri Mpo sendiri untuk menutup kedua kelopak mata. Lalu hanya merasakan nafas Mpo berhak untuk beristirahat Mpo. Tarik nafas. Buang nafas. Bernafas dengan normal tanpa perlu dibuat-buat. Kayak layaknya irama pernafasan kita seperti biasa. Jika ada pikiran yang lain tanpa perlu dilawan. Alihkan kembali secara lembut pada kedua lubang hidung. Nafas Mpo. Rasakan rasa di dalam. Hati yang mohon maaf saya sentuh. Lihat wajah anak-anak. Rasakan pikiran-pikiran yang ada di sini. Tenang Mpo. Relax. Lihat mereka. Sadari kehadiran mereka. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan di jari-jari tangan ini. Kayak lagi memegang tangan mereka mungkin. Menggenggam jari mereka. Percaya bahwa doa seorang ibu itu manjur. Dalam kondisi sangat tenang seperti saat ini. Kayak lagi berkomunikasi sama mereka. Sampaikan dalam hati saja. Atau mungkin mau dikeluarkan secara verbal juga gak apa-apa. Apa yang mamanya harapkan untuk anak-anak tersebut. Apa yang mau disampaikan khusus untuk Ulvi? Ulvi yang kecil sekarang udah dewasa. Ulvi yang sering nangis. Ulvi yang sering kabak. Bapak masih ingat itu. Ulvi sangat sering nangis. Bapak sering minta itu. Ini Bapak gak turutin karena Bapak gak punya uang. Bapak gak bisa bahagian. Sampai sebesar ini belum bisa bahagian Ulvi. Mulai dari saat ini dan seterusnya. Kemana pun Mbak Elvi. Mbak Elvi pergi. Mereka selalu ada bersama. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan mereka di sana. Sekali lagi hubungan antara ibu dan anak itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kadang-kadang kita gak bisa ngontrol perilaku orang lain. Tapi rasakan di dalam sini cinta itu buat mereka selalu ada. Lebih damai. Lebih tenang. Lebih ikhlas. Dalam setiap detak jantung. Nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Mulai dari saat ini dan seterusnya. Mbak Elvi selalu merasakan kehadiran mereka. Rasakan anak-anak ada di dalam sini tanpa batas. Senyum. Happy. Bahagia banget merasakan mereka di dalam sini. Kebahagiaan dari dalam sekarang. Luar biasa. Empat. Dan lima. Pelan-pelan kembali membuka mata. Tenang. Damai. Nyaman. Sempurna. Alhamdulillah. Ini bersih loh empo. Yang tadi. Cuma aku wak 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 gitu. Eh empo. Gimana rasanya. Kadang-kadang kita perlu diingatkan dari dalam gitu ya. Bawa semua bebek aja. Soalnya kadang-kadang kita nggak nge. Kita paksa jalan terus kayak mobil empo. Kayak handphone dipakai terus selama-lama panas. Hang. Rusak. Mungkin po selama ini ya. Kalau saya pribadi sih nggak ngeheran ya. Dalam arti kan selalu penuh perjuangan. Jadi terbiasa tuh responnya tuh berjuang. Cuma harus mengingatkan diri. Kadang-kadang kita harus duduk. Diep. Istirahat. Mengingatkan diri bahwa ya Tuhan Maha Kuasa sih. Kalau ini terjadi mungkin memang sudah harus terjadi. Ya mesti ngapain ya. Aku sekarang ya mungkin gitu. Ya selalu ada banyak cerita dalam setiap kisah gitu kan. Dalam setiap masalah. Dalam setiap kondisi. Pasti bagaimana hanya bagaimana kita sama-sama nyari jalan di tengah aja gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya empo. Sudah ketemu ya empo. Berbagi sama aku. Mudah-mudahan lebih ringan ya. Pasti aku nangis. Tapi nangisnya hanya kalau ngomongin anak-anak. KDR tes segala macem. Terserah deh gitu ya. Itu masa bodo deh gitu ya. Tapi kalau anak ke jago langsung kerennya gitu. Tapi ingat aja bahwa hubungan anak dengan orang tua itu nggak ada batasan. Gak ada batasan ya. Insya Allah semua pasti. Iya. Amin. Terima kasih banyak ya empo. Thank you. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Bye. 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 Terima kasih.